Program Teater Arsip yang bertajuk 3,5 tahun bekerja, seni dan propaganda Jepang 1942-1945 ini berlangsung pada tanggal 7 hingga 10 Mei 2018 di Teater Kecil dan Lobby Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Program kesenian yang berbasis riset ini merupakan kerjasama antara Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta dengan Badan Ekonomi Kreatif atau Bikref yang dirancang sebagai bagian dari berubahnya medan teater yang tidak lagi berorientasi kepada bentuk realis maupun non-realis, melainkan tentang bagaimana riset atau pengelolaan arsip dilihat bisa menjadi dasar dari produksi teater. Antariksa sebagai kurator dalam program tersebut mengungkapkan bahwa kedatangan Jepang selama 3,5 tahun pada masa penjajahan telah memberikan pengaruh yang besar dalam dunia seni di Indonesia. Program Teater Arsip ini juga menerangkan tentang bagaimana seni dalam garis propaganda politik atau konstruksi sejarah kolonial, tetapi juga sebagai investasi masa lalu yang bisa memperkaya kerja penciptaan masa kini yang berbasis arsip dan penelitian. Teater yang berlangsung selama 4 hari tersebut berisikan berbagai macam agenda, seperti menggambar mural yang berjudul Bersatulah Bangsa Asia oleh Erwan Heri Susanto, performance art purifikasi oleh Haryo Hutomo, paduan suara oleh rute, pameran riset 3,5 tahun bekerja seni dan propaganda pendudukan Jepang 1942-1945, simposium 1, 2, dan 3, serta teater performatif membuka kardus arsip 1942-1942. Terima kasih.